Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersumpah lagi dengan saya Arda Nika Pradhana Jadi dalam video kali ini saya akan sharing kepada teman-teman Bagaimana cara kita membuat sajian W-protein Dengan cara yang benar agar nutrisi yang terkandung dalam W-protein Bisa berfungsi bagus buat otot tubuh kita Oke, sebenarnya saya sudah pernah buatkan video bagaimana cara pembuatannya Tetapi di video-video saya itu masih banyak teman-teman yang masih bingung Nah, dalam video kali ini saya akan buatkan lagi cara pembuatannya Mulai dari step awal sampai dengan step akhir Supaya tidak ada kesalahan dalam pembuatan W-protein Nah, apabila ada terjadi kesalahan Takutnya adalah W-protein yang kita konsumsi itu mengalami kerusakan nutrisi Dan akhirnya tidak bisa berfungsi bagus buat tubuh kita Oke, jadi bagi teman-teman yang ingin tahu bisa tonton video ini sampai habis Selamat menonton dan enjoy the video Nah, supaya videonya tidak terlalu panjang Kita langsung saja ke cara pembuatannya Di sini kebetulan saya sudah sedia W-protein dan juga shaker yang diisi dengan air Oke? Ya? Jadi air yang kita gunakan adalah air biasa ya teman-teman Kita tidak boleh menggunakan selain air biasa ya Air biasa yang saya maksudkan adalah air bersuhu normal Yaitu antara 23 sampai dengan 26 derajat celcius Kalau lebih dari itu, itu tidak baik ya teman-teman Karena bisa merusak kandungan dalam W-protein Apabila suhunya terlalu dingin Maka W-protein tidak bisa larut dalam air ya Jadi teman-teman harus gunakan air dengan suhu normal ya Kira-kira sekitar 25 derajat celcius Selanjutnya air yang kita butuhkan tidak usah terlalu banyak Yaitu antara 150 mili sampai dengan 200 mili Takutnya kalau terlalu banyak nanti rasanya tidak manis ya teman-teman Karena terlalu banyak air Dan kalau terlalu sedikit takutnya nanti rasanya terlalu manis Nah kebetulan karena ini saya habis latihan Dan ini sudah mau buka puasa Jadi pas banget buat kita konsumsi W-protein Karena konsumsi W-protein yang terbaik adalah Di pagi hari dan juga sudah latihan ya teman-teman Jadi itu sangat efektif banget buat tubuh untuk menyerap protein yang kita konsumsikan Oke, sebenarnya kita buatnya tidak usah terlalu bingung ya teman-teman Karena pembuatan W-protein itu gampang banget Kita hanya perlu gunakan shaker yang diisi dengan air biasa tadi Dan juga nanti kita tuangkan 1 scoop daripada W-protein Oke, langsung kita buat saja Oke, kita gunakan 1 scoop ya teman-teman Jadi 1 scoop ini ukurannya adalah sekitar 30 gram Oke, kita gunakan 1 scoop dengan ukuran 30 gram ya teman-teman Dan juga kita masukkan ke dalam shaker yang diisi dengan air biasa Oke, tinggal masukin aja Setelah kita masukkan W-proteinnya Baru kita tutup rapat dengan tutup shakernya ya teman-teman Nah, menutupnya harus rapat Supaya pada saat kita shake tidak tumpah-tumpah ya teman-teman Dan juga yang terakhir kita tutup Oke, selanjutnya kita shake Oke, apabila sudah cukup Kalau teman-teman ingin menyajikan W-protein ini dengan sajian yang dingin Teman-teman bisa buka kembali tutupnya Dan juga teman-teman bisa tambahkan dengan es Dan apabila teman-teman ingin konsumsi dalam suhu yang normal Itu juga tidak apa-apa Itu juga bagus buat teman-teman buka puasa atau dikonsumsi setelah latihan ya Yang perlu diperhatikan adalah W-protein ini tidak bisa disajikan dengan hangat ya teman-teman Karena apabila suhunya terlalu panas Maka akan merusak kandungan dalam W-proteinnya itu sendiri Oke, kebetulan sudah adhan Langsung saja kita buka puasa sama-sama ya teman-teman ya Oke, selamat berbuka puasa buat teman-teman yang melaksanakan ibadah puasa Oke, itu tadi video yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua Jadi apabila nanti teman-teman masih bingung Bisa tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar ya teman-teman Terima kasih telah menonton!